Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menyampaikan Bagaimana cara menjaga dan merawat lingkungan Eh ada patung lah tadi disini Iya kok Iya Juanglah apa pada tempatnya Membuang sampah sebarangan di sungai Dapat memberikan dampak yang buruk Dampaknya adalah dapat terjadi banjir Berkurangnya kadar oksigen dalam air Lalu menjadi sarang penyakit Dan banyak sampah bergenang di nasar sungai Jangan lupa ya Bye Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup Baik manusia, hewan maupun tumbuhan Tidak dapat hidup tanpa air Ada berbagai alasan mengapa kita harus menghemat air Alasan pertama Menjaga cadangan air agar tidak menipis Dan cukup untuk anak cucu kita kelak Kedua Untuk menjaga keseimbangan alam dan ekosistem air Oleh karena itu Mari mulai menghemat air di rumah kita Dengan menghemat air di rumah Kita bisa ikut berkontribusi dalam penghematan energi Rumah tangga berkontribusi besar pada konsumsi air Oleh karena itu Memakai air secara bijak di rumah tangga Tentunya akan memengaruhi ketersediaan air bersih Serta akan bermanfaat upaya penghematan energi Mari menghemat air Dina balik yuk Oh iya sebentar ya Mari kita menghemat listrik Kita bisa memulai dengan mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan Dan juga mematikan lampu yang tidak digunakan Menanam pohon Menanam pohon adalah menanam kebaikan Sekaligus kita memperbaiki fungsi witan Sekaligus kita memperbaiki lingkungan hidup yang sehat Recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang Sampai menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah Reduce berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan Untuk fungsi yang sama maupun fungsi lainnya Sampai disini dulu ya Sampai jumpa lagi See you next time Sampai jumpa lagi